Intro Beginilah video amatir yang merekam proses evakuasi mayat bayi di aliran Sungai Berantas, Desa Keboan, Kecamatan Ngusian Jombang. Mayat ditemukan di pinggir aliran setelah terbawa arus sungai. Kondisi mayat sudah mulai membengkak. Diduga sudah dua hari terendam aliran sungai. Petugas kepolisian yang mendatangi lokasi langsung meevakuasi mayat ke kamar jenazah RSUD Jombang. Selain mendatangi TKP, petugas juga melakukan pemeriksaan saksi. Mayat bayi ini pertama kali ditemukan warga saat hendak memancing di lokasi. AKP Haryono Kapolsek Ngusian mengatakan jenazah ditemukan oleh warga saat hendak memancing di lokasi bekas tambangan. Warga awalnya mengira mayat tersebut hanyalah boneka yang mengapung di pinggir sungai. Namun setelah didekati, diketahui sesosok mayat bayi. Diduga bayi dibuang usai dilahirkan oleh orang tua yang tidak menginginkannya. Terus kami perkirakan bayi itu baru lahir, terus dari dua hari dibuang di sungai. Di dalam keadaan tidak berbaju, pusernya sudah tidak ada. Sehingga sudah di sungai kan dimakan oleh ikan, kami juga belum mengetahui sampai ke sana. Petugas mengaku belum bisa memastikan motif dan asal-usul mayat bayi malang tersebut. Pihaknya berjanji akan mendalami dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap orang tua atau pelaku yang tega membuang bayi tanpa dosa tersebut. Dari Jombang Saiful Mualimin, melaporkan.